Agar nanti masyarakat bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan tapera itu. Berikutnya, saya ingin jelaskan bahwa pemerintahan Bapak Jokowi Dodo ini mulai awal bekerja telah menjalankan reformasi di sektor namanya sistem jaminan kesehatan sosial. Banyak yang ditangani, apakah itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu berkaitan dengan KIP, PKH, dan juga ada program LFPP. Mungkin teman-teman banyak yang enggak tahu itu apa yang dimaksud dengan LFPP. Nanti dari Mbak Dirjen Kementerian BOPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini tapera ini berkaitan dengan papan ini. Itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dianggap oleh seorang Presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Serta undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Atau tapera ini diatur oleh undang-undang. Tapera ini sesungguhnya, ini perpanjangan dari Pak Pertarum. Pak Pertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki ruang. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras. Memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu gak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang setengah persen untuk ASN itu, itu oleh pemerintah. Berikutnya yang setengah persen untuk pekerja mandiri dan perjayaan swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga, masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana, apakah harus membangun rumah? Tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres dengan pemubukan yang terjadi. Pemubukannya seperti apa nanti silahkan bertanya. Berikutnya, teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Tidak usah khawatir. Berikutnya, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikeluar dengan baik akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA, ketuanya adalah Menteri OPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan Profesional. Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi panglima TNI, saya nyentuh saja gak bisa. Nempatkan orang saja gak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang Pak Adang, Bang, datang ke sini. Tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya gak tahu gimana sih ini. Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, gak boleh menyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita gak ngerti. Nah ini dengan dipentuknya komite ini, saya yakin nanti pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, gak bisa macam-macam. Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, saya silahkan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang TAPERA oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait TAPERA didominasi oleh keingin tahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo TAPERA dan lain-lain. Nah, nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingin tahuan masyarakat terhadap TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu, kehadiran teman-teman sekalian disini saya berterima kasih, Alhamdulillah. Ya, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi pada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari, nanti diatur oleh Mbak Dulut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Setelah Kepresidenan. Selanjutnya, kami akan meminta kepada BP TAPERA, Komisioner BP TAPERA, Pak Heru Pudiyono Groho, untuk menjelaskan. Terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TAPERA pada sejarah hari ini. Saya menyampaikan Mbak Dulut, terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau pekerja, Pak, gitu ya. Saya berdua berdua, Pak. Pak, itu terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang diterima oleh peserta TAPERA, baik itu pekerja pendidikan rumah upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama, saya jelaskan dulu. Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kemampuan hunian dengan harta yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka. Provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Ketalan ini terjadi di hampir semua segmen baik MBR, kelas menengah, maupun pekerja kelas atas. Nah, TAPERA hadir, sesuai amanah Undang-Undang No. 4 2016 tentang TAPERA, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman, saya lihat ilustrasi ya. Terdapat selisih angsuran sebetulnya sekitar 1 juta per bulan. Jika mengambil satuan rumah susun dengan asumsi yang sekitar 300 juta. Ini kita ilustrasinya, kalau memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan. Dengan asumsi bunga 11%. Nah, kalau KPR TAPERA, itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benobit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitenya dalam mengangsur. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi angkota TAPERA, dia nabung setahun, ngajuan KPR, itu meningkatkan bangability dari peserta. Cukup dengan melihat dari traktrokatnya dia nabung selama setahun. Itu manfaat kedua. Jadi kalau benobit ini lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial, yang ada keputusan lainnya dari peserta. Kemudian masih ditambah lagi, di akhir masa kepesertaan, selain ngangsur, 2,1 juta tadi ngangsur dan pesatungannya. Peserta akan memperoleh benobit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial, itu sudah angsuran doang. Tidak pakai tabungan. Ini 2,1 dah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Untuk itu, untuk peserta SN, kami harapkan di forum ini, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website TAPERA, www.apera.id. Itu banyak kali. Saya cuma maaf. Siapa saja peserta TAPERA ini masih juga menjadi... terima kasih. Terima kasih.